Walau gimana pun kau, kamu tau aku cinta kamu, sayang apa adanya, kamu mau gimana pun Balik lagi di video Ani Ngegame Nah teman-teman, video kali ini aku akan membahas tentang bocoran Sakura Skosimulator yang akan update di bulan April ini guys Wah kira-kira apa aja ya, karena aku dapet kiriman video dari teman Ani Kita bahas sama-sama ya guys ya, nanti videonya mungkin akan berbahasa Jepang Jadi nanti kita akan langsung translate aja kalau gitu ya guys ya So teman-teman, langsung saja kita ke videonya Ini dia guys videonya, tuh liat tuh Wah kayaknya akan ada gedung baru teman-teman Eh tapi sebelumnya teman-teman ya, ini tuh judul videonya itu Artinya Simulator Kampus Sakura, Sekolah Sakura akan diperbaharui pada bulan April ini Nah untuk bahasa Jepangnya ini teman-teman, aku akan langsung aja Kita pakai translate aja guys, supaya ketahunya artinya apa yang dibawanya Nah ini artinya pembaharuan akan menambah gedung pameran gedung baru Wah iya guys, seperti kayak klub gitu teman-teman Wah aku gak sabar deh Kayaknya emang bener ya, Sakura akan membuat klub Wah waktu itu kan sudah ada showroom mobil nih, sekarang ada klubnya Yaudah deh kita tunggu aja ya So kalau gitu langsung aja guys kita play ya Ini baru dari depannya aja Kita liat dulu Nah ini dia nih guys Waaah Waaah Liat guys, ya ampun Sakura nih Itu siapa cowok di belakang Oh my god Dia akan mempunyai baju baru guys Lihatnya seragamnya aja, sekarang jadi warna putih dan pink kayak gitu Tapi kalau rambutnya tetap sama ya Modelnya Bob juga dan pakai topi yang kayak summer gitu guys Nah ada gelesannya nih disini nih Coba kita langsung translate-in aja guys Kira-kira yang ini artinya apa nih Nah yang di belakang drum ini ya guys ya Coba kita liat Hidup di dunia Wih Artinya itu guys Nah kalau yang dibawanya kakinya Sakura ini Artinya panggung bawaan Wah kayaknya Sakura ini akan konser nih guys Wah Keren nih Kalau setahu aku mungkin yang tadi gedung klub tadi itu ya guys Isinya kayak gini kali Jadi bisa memainkan alat musik kayak piano kan Misalkan kita duduk di action untuk nyobain pianonya Kan langsung ada bunyi suaranya kan Kayaknya gitu deh temen-temen Aku udah gak sabar nih Coba kalau gitu kita liat lagi ya Nah 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 Wah Rambutnya kayaknya baru deh guys Tau aku tuh rambut panjangnya Sakura nih Itu gak ada poninya temen-temen Kalian tau kan paling adanya yang panjang sekali aja Ini coba deh kalau gitu kita Ini baju juga kayaknya baru temen-temen Coba yang ini translate-in dulu ya guys ya Ini artinya apa nih Agak lebih panjang nih tulisannya nih Ini artinya Bisa membuat temen yang suka konser terhibur Tuh kan bener apa aku bilang Jadi kayaknya ini ada di dalam gedung tahan nih temen-temen Alat-alat musiknya Tuh jadi bisa nyanyi kayak gini nih Pasti kayak dance-dance miss itu loh guys Jadi bisa langsung ada musik suaranya otomatis gitu Kayaknya itu menurut aku sih Coba kalau gitu kita lanjut lagi ya Kita liat lagi Nah ini dia guys penambahan baru Wow ternyata dan ternyata Tadi yang main drum tadi guys Kayaknya ini Sakuruni deh Soalnya Sakuruni ini punya penambahan rambut model baru temen-temen Tuh lebih kayak gondrong gitu ya Dan ini ada di rambutnya itu penambahannya di nomor 23 guys Coba kita artiin dulu yang disini ya Kalau yang ini artinya Berapa ini guys coba aku agak zoom sedikit ya guys ya Perbarui pada saat bersamaan Oh iya mungkin karena kalau misalkan ini di update ya Nanti muncul juga rambut seperti ini Oke kalau gitu kita liat lagi ya Eh sebentar sebentar Nggak hanya nomor 23 guys Ada di nomor 21 Di nomor 22 Wah berarti ada penambahannya 3 rambut Kalian liat gak sih Setelah aku tuh modelnya yang biasa aku pakai kan sampai nomor 20 aja ya guys ya Ini ternyata Sakuruni ada 3 loh guys Oke kita liat lagi aja kalau gitu Nah ini dicoba-cobain ya Nah ini dia yang aku bilang tadi guys Tuh bener kan Kalau yang rambut panjang sekali dia tuh tidak ada poninya temen-temen Nah kalau yang ini yang baru sudah ada poninya Coba ya kita liat dulu artinya kira-kira ini apa guys Nah eh tapi sebentar temen-temen tadi Kayaknya kalau yang di sini yang di Sakuruni Ada tulisan Jepang lagi ya guys ya Coba ya aku geser sedikit ya temen-temen Nah ini dia nih Yang ini belum aku translate ini guys Coba ya Ini kayaknya lebih panjang juga nih Kalau yang ini artinya Beragam baju baru untuk pria dan wanita juga akan ditambahkan Wah iya bener berarti Coba satu lagi kita liat lagi Nah yang ini ternyata beda tulisannya Aku pikir tadi sama guys Aduh kelewatan deh Coba ya kalau yang ini agak sedikit nih tulisannya Nah kalau yang ini artinya berbagai gaya rambut Oh oke deh Sakuruni pokoknya punya tiga ya guys ya Terus kita lanjut lagi ke Sakuruni tadi Nah Sakuruni tulisannya sudah berbeda guys Jadi tinggal Sakuruni kita tarik Artinya sangat banyak macamnya Wah Coba kita liat Karena setau aku sampai rambut jamet ya guys Nomor 29 Ternyata penambahannya ada dua nih Di nomor 30 Yang ada poninya Dan nomor 31 guys Coba kita liat dulu ya Tiga satunya seperti apa Apa? Wah kerli-kerli gitu ada poninya Ya ampun Bagus banget temen-temen Jadi pengen potong rambut kayak Sakuruni Coba kita tarik dulu ya Kalau yang ini artinya apa? Bener-bener seperti susu Maksudnya Maksudnya apa itu artinya? Mungkin unyu-unyu kali ya Sakuruni ya Soalnya ini kayak pake pita gitu loh temen-temen Coba lanjut lagi Giliran Mioni sama Yutoni guys Yuta sama Mio Nah ini dia kayak bajunya itu casual gitu temen-temen ya Tapi ada kalung kucingnya gitu Coba kalau kita liat Kalau untuk Mio sama Yutoni Artinya apa nih? Pakaian anak laki-laki dan perempuan Oh ini model terbarunya guys Wow Bagus sih guys Coba lagi ya Oh ada lagi temen-temen Eh sebentar-sebentar ya Tadi sebelum kesitu ada lagi nih Tuh ini dia nih guys Kayaknya baju sekol Apa lah Kayak baju olahraga gitu kali ya Nah untuk artinya Ini sama juga ya temen-temen Masih pakaian anak laki-laki dan perempuan juga Wow bagus sih ada blaster gitu Mio Ya ampun kayak lebih dewasa juga ya Kalau Yutoni setahu aku baju olahraganya Hampir sama kayak Sakuruni gak sih guys Cuman kayak ada logonya gitu kan Di sebelah kirinya gitu Oke kita lanjut lagi Nah kan akhirnya Eh sebentar dong Sebentar-sebentar Nah ini dia guys Coba lihat dulu ya pelan-pelan ya Nah ini dia nih Berarti gak hanya Yutoni yang punya baju olahraganya Mio juga punya Eh tadi setelah itu kayaknya banyak banget baju deh Wah iya-iya bener guys Nah kok tulisannya Jepang semua Coba ya Kita lihat dulu ya Ini Sakuruni nih guys Terus kalau kita lihat lagi Nah ini dia Sakuruni nih Oke Kita akan translate Sakuruni aja dulu ya guys ya Kita translatein Sakuruni Sebentar guys gak kelihatan Nah ini dia nih Nah ini artinya murid laki-laki Maksudnya ini perempuan kali Oh kayaknya teman-teman Ini karena modelnya bajunya baru Ini cuma diganti warnanya aja ya Yang penting modelnya kayak gini nih Berarti udah include sama topinya teman-teman Udah termasuk pasti ya Coba lihat lagi Nah ini yang tadi nih guys Yang ini warnanya merah Coba lihat lagi Wih Ini baju casual nih Aku rasa ya guys ya Ih bagus banget teman-teman Jadi caham nih Sakuruni nih Kita lihat lagi Nah ini baju casualnya Sakuruni Eh eh Cepet banget tadi Apa tuh apa tuh apa tuh Coba kita lihat dulu ya Nah ini dia nih Oh baju babynya Sekarang sudah ada topinya guys Ya ampun Coba-coba ini artinya apa sih Gadis lagi Artinya Oh mungkin baju anak kecil ya Nah ini cuma kayaknya Ditambahin aksesoris gitu guys Dari nomor 29 Sampai yang ada Berapa nih Arti 29, 30, 31 kali ya guys ya Mungkin kali ya Coba lagi ya Nah ini dia Eh 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 Kok kayak kepompong Oh mungkin ini yang baby 1 itu loh teman-teman Mungkin modelnya kok kayak bulat gitu ya Coba ini artinya apa nih guys Coba ini ada tulisannya nih ya Ini artinya ada ungkapan Kalau bentuk buahnya lucu banget Bukannya ini baby ya guys ya Bukan buah ya Menurut aku sih guys ya Soalnya dia kayak pake empeng gitu Kita lihat lagi aja kalau gitu Nah tuh kan Oh iya bener buah Seperti buah apa guys Ini seperti buah nanas nih Oh berarti top This cat strawberry ya Lah lucu banget ya Oh mungkin karena banyak enemy juga kan Kan ada watermelon juga tuh guys Aku rasa sih nanti akan ada penambahan kayak enemynya juga Kita lihat lagi aja Nah tuh 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 Banana 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 Kok jadi pisang Saturan ini guys Tuh Wah iya bener deh Ini kayaknya kostum buah-buahan guys Tadi udah ada strawberry Nanas Ini sekarang pisang Nah kalau untuk yang pisang ini Artinya lebih panjang nih guys Ada lebih banyak content Yang tidak akan saya perkenalkan Kepada anda Tonton sendiri Artinya gitu guys Berarti kita harus tonton Sampai full ya teman-teman ya Oke ini sebenernya videonya sedikit sih Cuman 44 detik doang sih menitnya Lanjut lagi Nah ini lebih dekatnya lagi kayak gini nih guys Kayaknya seperti pisang loh teman-teman Nah Kembali lagi ke gedung ini guys Aku rasa gedung ini yang ada konsernya tadi teman-teman Coba kita lihat dulu ya Tuh iya cuplikan yang tadi Yang ini kan tadi kita udah terhasilkan ya guys ya Wah Selesai guys Wah gimana teman-teman Keren banget ya updateannya Aduh aku gak sabar deh Kalau bener ada klubnya Itu sih baru bocoran aja guys Tapi sih aku berharap Kan bulan ini juga bulan ramadhan teman-teman Siapa tau ada masjid ya Di subclass simulator Terus juga ada bazar gitu teman-teman Buat ramadhan Aku pengennya seperti itu Kita tunggu aja kali ya updateannya Mudah-mudahan Kan sekarang masih pertengahan bulan April nih Siapa tau sebelum lebaran sudah di update guys Aduh aku gak sabar deh So teman-teman Buat kalian yang pengen banget Mengguin updateannya sama aku juga Tapi kalau misalkan kalian udah tau lebih dulu nanti guys Jangan lupa ya Info ke aku Ke instagram aku Ke anindurhan15 Biar nanti langsung aku buatin videonya ya Kalau gitu Terima kasih ya teman-teman Yang udah nonton dari awal sampai habis Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Subscribe channel aku Subscribe juga channel Ani Ngegame Karena disana juga aku main game sakras ke Sumater Kalau gitu ya Sampai jumpa ya Di video Ani game selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya